Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mengapresiasi kegiatan ini karena ini salah satu bentuk perhatian dari pemerintah kepada bagaimana upaya pencegahan dan peranggulangan terhadap penyalahgunaan agroba. Yang pertama, yang kedua, ini adalah bentuk kerjasama antara BNN dengan Kementerian Kominfo yang kebetulan acaranya dilakukan di Jawa Timur, di Surabaya. Saya diundang sebagai salah satu narasumber untuk menyampaikan bagaimana bentuk diseminasi informasi yang dilakukan terkait Pempat GN. Nah, kalau kita lihat tadi datanya, bahwa masyarakat mencari informasi itu ternyata dari media sosial yang paling tinggi, 72 persen. Terus dari media televisi, 60 sekian, terus dari online, berkalan lain, terus yang terakhir, malah cuma 14 persen yang dari website pemerintah. Itulah kenapa kemudian kami di pemerintah Provinsi Jawa Timur, banting setir gitu ya, kalau boleh dibilang, dari yang website pemerintah menjadi media sosial mandate gitu ya. Jadi, gimana caranya kalau Bapak Ibu lihat di story Kominfo, itu biasanya link website-nya itu kami masukkan di story-nya. Itu salah satu strategi yang kami lakukan. Yang kedua adalah untuk bentuk kerjasama dengan beberapa pihak yang terlain dengan Pempat GHB. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Selain dari PNN, Bu, ada berbicara sama yang lain, Bu? Selain dari PNN, Bu? Mungkin nanti dengan perbulan tinggi. Kalau kita lihat, bahwa rentangnya itu antara usia 15 sampai 64, 59. Kalau kita lihat datanya tadi, mungkin nanti paparannya bisa dilihat. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan perda, bahkan sudah dikendalangkan juga dengan peraturan diperlukan. Itu artinya bahwa kami, pemerintah Provinsi Jawa Timur, menganggap ini sebagai sesuatu yang serius dan tidak hanya dilakukan oleh BNN saja, tapi ini adalah tanggung jawab bersama yang kami sudah lakukan. Ngapain nge, ngampun. Diseminasi informasi terkait narkoba dan lain-lainnya bisa tersampaikan kepada masyarakat. Ijin Pak, nanti kalau salah mengualkan provinsi. Revolinsi penyalahgunaan narkoba yang tercatat di tahun 2023, 1,73, turun. Tipis, tapi alhamdulillah. Meskipun tipis, sudah sesuatu yang menunjukkan bahwa usaha kita itu sudah di on-on-on-on-on-on. Dari 1,65 menjadi 1,73, itu sesalah dengan 3,3 juta juta. Nah, persebarannya, kawasan narkoba di Jawa Timur, ini datanya, persebaran kawasan narkoba, ada di 1,062, nah, kami dapat peta ini Pak, lanjut, lanjut. Nah, kawasan narkoba se-Indonesia, itu update yang kami dapatkan dari survei penelitian BNN, Belit dan BNPS. Berapa kemulian, secara nasional ada 7,426 kawasan narkoba, kaketorin bahaya dan luas banyak. Lanjut. Nah, provinsi dengan jumlah telapor dalam kasus narkoba terbanyak, Januari sampai Jundi 2023, karyawan. Ada karyawan, terus, saya pikir tadi awalnya, ini Pak, pelajar dan marasih, ini yang saya awadirkan Pak, sebetulnya. Ternyata, malah hari amal, karena mungkin, mereka sudah punya penghasilan sendiri, satu itu, yang kedua, ekosistemnya mereka kan, luas. Dan, saya gak tahu, mungkin, kita dengan, dunia narkoba, saya tahu, tapi ini yang akan banyak. Lanjut. Nah, saya tadi malam sama tim, karena kan, kalau di lapangan yang pertama, menyebutkan, prevalensinya ini, untuk usia, di atas 15, sampai 64. Terus, saya lihat, penduduk Jawa Timur ini, gimana sih, penyebarannya, dari 41.149.974 penduduk Jawa Timur, di sebelah hamil itu, ada, kurang lebih, 292.574, yang, boleh gak ya Pak, kalau gitu itu, dibilang potensi, atau kalau, ini yang, yang sebenarnya, yang kemudian, berkumpul, berkumpul ke dalam, penduduk Jawa Timur ini, kurang lebih sekitar, 49.97, nah ini, padahal kan, usia-usia ekologi, tapi tadi, Pak Aikin cerita, karena dari, kita, di usia, 60 ke atas, dia bisa, menyelamatkan, hidupnya di 10 sampai 60, tapi di 60 ke atasnya, ya mungkin, karena, kalau saya, kayaknya langsing, gitu, oke, lanjut,